Target Tim Nasional Indonesia U23 diajang Piala AFF U23 2022 adalah menjadi juara. Untuk mewujudkan itu, semua dibutuhkan kekuatan terbaik dan karena alasan tersebut, pelatih Tim Nasional Indonesia Sienta Yong akan memanggil 5-6 pemain Timnas U19. Piala AFF U23 2022 akan digelar pada 14-26 Februari 2022 mendatang di Kamboja. Diprediksi, para pemain yang berlaga di Piala AFF 2020 kemarin akan diproyeksikan lagi di ajang tersebut. Pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Rizky Rido, Alveand Radewanga, Hanis Sagara, hingga Ramai Rumakik tampaknya akan kembali dipanggil untuk pembela Tim Nasional Indonesia U23. Tak hanya para pemain yang disebutkan di atas saja, Sienta Yong juga memproyeksikan pemain di kelas umur lebih muda untuk masuk ke daftar sekuat yang dibawa ke Kamboja nanti. Ia berkata para pemain itu yang ikut menjalani pengusatan letihan di Turki pada Oktober 2021 lalu. Ada 5-6 pemain Tim Nasional Indonesia U19 yang ikut TC di Turki bakal gabung ke skuad Piala AFF U23 2022, ucap Sienta Yong kepada awak media. Untuk pemusatan letihan sendiri belum ada kabar resmi. Dikarenakan Sienta Yong harus membawa Tim Nasional Indonesia menjalani pipa matchday menghadapi Bangladesh dalam waktu dekat ini. Tentunya diharapkan Tim Nasional Indonesia U23 bisa menjadi juara Piala AFF U23 2022, apalagi sekuat gerudang muda berstatus sebagai juara bertahan dalam kompetisi tersebut. Itu merupakan informasi seputar Tim Nasional Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube ini. Terima kasih.